Halo, nama aku Farah Diyamira Kurnia Aku MPM 17.021.019.017 dari kelas A Disini aku mau nge-review tentang film Beyond Borders Itu dirilis tahun 2003 Nah, aku juga bakal ngaitin nih sama isu-isu HI yang ada di film itu Nah, jadi sebenernya film ini itu menurut aku seru Seru banget sih, soalnya kayak karena emang ya maksudnya namanya juga film gitu kan Pasti ada drama-dramanya gitu Nah, dramanya tuh apa ya, bikin film ini tuh jadi menarik gitu loh Karena ada bubuk-bubuk romance gitu Itu bikin apa ya, gereget gitu Nah, jadi kalau menurut aku di film ini tuh dibahas tentang isu HI yaitu refugee Nah, jadi kayak alur ceritanya tuh di awal ada kayak suatu conference gitu Buat nyelamatin ketua dari Palang Merah Internasional gitu Padahal sebenernya, apa ya, dia tuh gak bekerja sesuai fakta gitu Akhirnya ada satu dokter namanya Nikalahan Dia tuh kayak ya tiba-tiba memberontak Dia masuk ke conference gitu Terus kayak dia bikin suatu speech Dia menjelasin tentang Wah sebenernya tuh situasinya tuh gak sebahagia ini loh di dunia lain itu Dia kayak bawa satu anak kecil gitu namanya Jojo Dia tuh belasar dari Afrika Terus kayak badannya tuh kurus kering gitu Terus kayak dia dikasih tau gitu loh situasinya bahwa Kalau misalnya di Afrika tuh mereka makan kurang dari 300 kalori Terus kayak susah buat makan Terus kayak ada 40-20 orang yang kena penyakit Terus kayak setiap hari tuh ada aja yang meninggal 30-40 orang gitu Nah di conference itu ada satu cewek namanya Sarah Dia itu kayak merasa apa ya Menurut aku dia merasa tersentuh gitu loh Sama apa yang diomongin sama si dokter itu Akhirnya dia kayak mencoba untuk melakukan suatu Apa ya, bantuan gitu Dia akhirnya bilang ke suaminya gitu Kalau dia mau ngebantu, dia mau langsung turun langsung ke Ethiopia Terus akhirnya di ceritain nih di Ethiopia tuh gimana situasinya Ternyata di Ethiopia tuh parah banget Kayak lihat kemana-mana tuh orang-orang kelaparan Mereka bener-bener kayak Apa ya, kalau aku nonton sih itu kayak lebih kayak zombie lagi gitu loh Kayak yang mencari makanan kayak bener-bener sampai Kayak zombie gitu Kayak bener-bener berebutan gitu Terus kayak ada anak kecil yang diliatin sama burung pemakan bangkai Terus kayak ada ibunya udah sekarat gitu loh Kayak bener-bener parah banget gitu Kelaparannya, terus penyakit dimana-mana Udah gitu air kurang Kematian tinggi-kematian tinggi Udah gitu Bantuannya tuh gak tersalurkan dengan baik gitu Jadi kayak Situasinya bener-bener messed up banget gitu loh Kalau di Ethiopia Nah terus lagi itu diceritain lagi di Kamboja Di Kamboja tuh situasinya beda Kalau di Kamboja itu mereka ngangkat isu tentang yang Kemera-merah itu yang Pemerintah lawan komunis itu Jadi kayak ada perang saudara gitu di Kamboja Nah itu tuh Bener-bener bikin situasi negara Kamboja itu Apa ya Di dalam teror banget Karena Karena perempuan-perempuan disana tuh Dijadiin Apa ya Kayak objek untuk Untuk membuat anak gitu Terus kayak anak-anak disana tuh udah jadi kayak Penyapu dari Ranjau-ranjau yang ada Karena kan disitu banyak banget ranjau di perbatasannya Dan ranjaunya tuh kalau misalnya udah kena Pasti Apa ya Antara diamputasi Kalau enggak dia ya meninggal gitu Karena ranjau itu Jadi kayak banyak banget orang yang Sakit karena Ada bagian tubuh dia yang kena ranjau Dan hilang gitu loh Tapi kayak gak ada obat Tidak ada Ya obat Atau apa ya Bius yang bisa Ngebantu Si dokter kalahan disana Itu buat Buat ya ngurangin rasa sakit Pas dioperasinya gitu Jadi kayak bener-bener Ya disana Susah banget Terus kayak Disitu tuh Pokoknya dikasih tau Kalau misalnya situasinya tuh Udah bener-bener parah banget Refugee disana tuh Apa ya Udah Kayak bener-bener harus Udah pindah-pindah tempat gitu Jalan kaki Ngelewatin gunung Bawa barang Bawa anak Pokoknya udah Parah banget gitu loh Terus udah gitu Nah yang terakhir dibahas Di negara Sej-nya 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 Ya itulah Pokoknya Nah disitu tuh dibahas Pokoknya intinya Di negara Ya di sej-nya itu Masalah Isu-isu yang H Yang udah Papua ada tuh Ya disitu tuh Lagi ada perang senjata Dan perang senjata itu tuh Bener-bener parah banget Kayak Kalau misalnya Ada orang yang ngebantuin Kayak si Ruter Kalahan sama Sarah Itu kayak mau ngebantuin Ada palang merah juga Mau ngebantuin Tapi kayak Malah mereka yang kena gitu loh Jadi kayak Malah ditangkep Terus kayak ilang Jadi Jadi Orang-orang yang Datang kesana Buat ngebantuin itu Malah kena Malah ditangkep Malah ilang Terus kayak Ujung-ujungnya Meninggal atau kayak gimana gitu loh Jadi Jadi susah gitu Buat ngasih bantuan Di Sejenya ini Dan itu tuh Jadi kayak akhir dari cerita Nah disini tuh Organisasi internasional Yang menurut aku Berperan paling banyak itu PPB di UNCHR-nya Yang mengurus refugee itu Dimana sebenernya Si Sarah itu Karena dia udah melakukan Kontribusi di Ethiopia Dia akhirnya terjun ke PPB Ke UNCHR itu Si UNCHR itu Nah pas dia Masuk ke Masalah Kamboja Dia itu udah menjadi Staff disitu Nah waktu dia Masuk ke Masalah SESH-nya Dia itu udah jadi ketua Dia itu kayak apa ya Perwakilan UNCHR Di UK gitu Dia kayak udah Jabatannya udah tinggi gitu Karena emang dia Dedikasinya Besar gitu Nah terus Dan Menurut aku disini Organisasi Internasional Itu Berperan Penting banget sih Penting banget sih Karena mereka itu Bener-bener membantu Bener-bener Mendedikasikan diri gitu Si Sarahnya Terus lagi itu Disinggung juga Palang Merah Internasional Itu juga Di akhir-akhir itu Sedikit Ada kontribusinya gitu loh Sedikit membantu Di Sajinan Nah jadi intinya Menurut aku Film Beyond Borders ini Bener-bener Film HI Banget gitu Dia kayak bener-bener Mengangkat isu HI Tentang Kelaparan Tentang Refugee Tentang Perempuan yang Tidak adil Dalam perempuan Feminisme gitu Terus kayak Dia mengangkat juga Kesehatan Dia mengangkat Tentang bagaimana Orang tuh hidup Dalam suatu Terror gitu Dia kayak Gak merasa Ada Keamanan Di diri dia sendiri Sebenernya Apa ya Semua hal yang Jadi masalah tuh Menyangkut ke Keamanan dari diri sendiri Gitu Kalau misalnya Di film Disini tuh Aktor-aktor yang Aktor-aktor HI Yang berperan disini tuh Gak cuma negara doang Tapi sebagai Individu Kayak misalnya Sedokter kalahan Sama timnya itu Kan dia gak Dia gak apa ya Dia gak berkait Sama suatu negara Dia gak masuk ke Suatu organisasi internasional Juga dia Punya Willing sendiri Buat Membantu orang-orang Yang Sengsara gitu Terus kalau misalnya Organisasi internasional Diwakilin sama Sarah Dia kan dari UNCHR Kalau misalnya negara Menurut aku Apa ya Negara disini Kurang disinggung sih Maksudnya kayak Bantuan yang Diberikan dari negara Langsung ke masalahnya Itu kurang Ditonjolkan Yang lebih ditonjolkan Itu aktor individu Sama Organisasi internasional Jadi kayak Disini Menekankan bahwa Sebenernya aktor Di HI itu Tidak cuma negara Doang Tapi kita sebagai individu Sebenernya bisa membantu Kalau misalnya kita Mempunyai Kemauan yang tinggi Terus kayak Dedikasi yang tinggi Jadi Buat kemudian Semua yang Yang Merasa punya Rasa kemanusiaan yang tinggi Boleh banget Cobain Nonton ini Karena gak akan bosen Sumpah Walaupun 2 jam Tapi kayak Sumpah seru banget Gerget Gerget banget Soalnya Drama Si dokter kalian Semuanya Itu kayak Gemeng Terus kayak Ya Top Keren banget Film ini Cocok buat Itu tonton Sama anak HI Yang suka Drama Sekian Dadah Sampai jumpa